Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan Om Yus Channel Hai Sobat Pelni, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Kali ini Om Yus mendapat kiriman video drone Dari seorang sahabat yang berada di Timika Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Capang PT Pelni Timika Bapak Ramansyah Kaidir Ini adalah foto saat beliau menjadi Kepala Operasi Cabang Tanjubrio Drone yang dipakai untuk membuat video ini adalah DJI Phantom 3 Mari kita saksikan bersama Timika adalah kota tambang di Indonesia Timika adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Papua Dan terletak paling ujung timur Indonesia Sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Mimika Meski lokasi kota Timika ini berada paling ujung timur Indonesia Namun kota ini menjadi kota terbesar keempat setelah Jayapura Sorong dan Meroke di Papua Perkembangan kota Timika sangat pesat dan banyak aktivitas warga yang datang dan berbisnis di kota ini Terlebih kota Timika adalah kota tambang yang sangat terkenal yaitu Freeport Bahkan pelayaran dan penerbangan juga banyak dari dan ke kota Timika menandakan bahwa Perekonomian warga semakin meningkat Pelabuhan Pomako menjadi salah satu pelabuhan di Mimika Papua yang memiliki peran sentral Terutama dalam pergerakan roda ekonomi Selain itu, pelabuhan Pomako juga menjadi penyangga ekonomi beberapa kabupaten utangga Mimika Oh iya, kapal Pelni apa saja yang singgah di Pelabuhan Pomako Berikut rute lengkap masing-masing kapal Pelni Yang pertama, kapal Pelni KM Tata Malau KM Tata Malau memiliki rute pelayaran dari Bitung, Tidore, Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Timika, Agat, Meroke, Pepe Kemudian, kapal Pelni KM Loser Kapal Pelni KM Loser memiliki rute pelayaran dari Surabaya, Benua Bali, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Wakatobi, Namrole, Ambon, Somlaki, Tualkei, Dobo, Timika, Agat, Atsmart, Meroke, Pepe Dan yang satu lagi adalah Kapal Pelni KM Sirimau Kapal Pelni KM Sirimau memiliki rute pelayaran dari Manokwari, Manokwari, Sorong, Ambon, Wanci, Bau-Bau, Maumere, Leoleba, Tenau Kupang, Kalabai, Somlaki, Tual, Dobo, Timika, Akats, dan Meroke, Pepe Di akhir tayangan ini Om Yus akan berikan jadwal Masing-masing kapal Buat sobat Pelni Yang ingin membeli tiket melalui Kantor cabang Pelni Timika Atau bagi yang ingin menghubungi Kantor Pelni Timika Langsung Kalian bisa datang ke alamat Di bawah ini Jalan R.A. Kartini Nomor 05 Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Dengan kode pos 99962 Waktu dahulu Saat Om Yus masih berdukas Di KM Tetamalau Dan bersandar Di pelabuhan Komakotimika Kondisi pelabuhan Belum seperti sekarang ini Dulu masih hutan belantara Bahkan saat itu Om Yus sempat mengunjungi Kuala Kencana Kuala Kencana adalah Suatu kawasan Atau distrik Yang berada di Kabupaten Mimika Kota Timika Papua Indonesia Kuala Kencana Terletak di daerah Kontrak karya kawasan PT Freeport Indonesia Distrik Kuala Kencana Merupakan salah satu Dari 18 distrik Yang berada di Kabupaten Mimika Dan merupakan pemekaran Dari distrik Mimika Baru Saat mengunjungi Kuala Kencana Pada waktu itu Belum ada jalan darat Om Yus harus menggunakan Speedboat Menuju Kota Timika Dan pertama kali melihat Kuala Kencana Om Yus sempat terkagum-kagum Karena Kawasan hutan Dirubah menjadi Distrik Atau Kawasan yang Modern Kiriman video ini Juga sebagai Obat rasa kangen Om Yus Pelabuhan Timika Terima kasih Saya ucapkan Kepada sahabat Om Yus Om Anca Yang masih selalu Menjalin silaturahmi Dengan Om Yus Meskipun Jarak Jauh Semoga sukses Selama Memimpin Karyawan Pelmi Di Cabang Timika Dan melayani Para penumpang Kapal-kapal Pelmi Selalu jaga kesehatan Dan jangan lupa Bahagia Salam sehat Tetap semangat Senyum sepanjang Lautan God bless you all Terima kasih telah menonton